Lima hari setelah tertangkapnya Bupati Kudus mengometam zil terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Kudus, sejumlah kantor dinas saat ini telah kembali normal. Seperti halnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya, aktivitas terlihat kembali normal seperti sedia kala. Sementara pintu ruang sekretaris daerah yang semula dipasang segel dengan menggunakan stiker yang tertulis dalam pengawasan KPK, saat ini kondisi kembali normal dan tidak ada lagi segel yang terpasang di pintu masuk sekda tersebut. Meskipun sebelumnya, Kepala Sekda sempat menjalani pemeriksaan oleh tim KPK, namun hanya sebagai saksi. Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Samani Intakoris, saat ditemui di ruang kerjanya mengaku, atas kejadian tertangkapnya Bupati Kudus ini salah satu bentuk pembelajaran bagi Kepala Dinasti Kabupaten Kudus. Pihaknya juga prihatin atas kejadian tersebut. Namun mereka berdoa, semoga atas kasus yang menimpa Bupati Kudus semoga ada keajaiban dan bisa lolos dari jerat hukum KPK. Hari Jumat, kita memang terpukul shock dan dampak psikologis. Tapi pada minggu malam, Pak Gubernur langsung hadir ke sini beserta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, didampingi SPKOR, memberikan motivasi-motivasi kepada teman-teman PLA semuanya, bahwa ayo kita bangun dan Kudus baru hilangkan pembeli, hilangkan ada kegiatan-kegiatan yang tidak tersesuai dengan aturan-aturan. Kita sudah era yang terbuka, transparan, jangan sampai terjadi lagi di Kabupaten Kudus. Ini sebagai bentuk pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita semua, termasuk birokrasi ASN yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga mereka harus tetap melayani, tetap memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tetap melakukan tugas-tugas sesuai dengan depoksi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus Putut Winarno mengatakan, sebagai pelayan masyarakat, dengan adanya kasus yang menimpa Bupati Kudus tidak mengurangi kinerja dalam melayani masyarakat, karena kasus dugaan terjadi hanya terdapat Bupati Kudus, kecuali jika kejadian ini menyangkut soal pungli mungkin menghambat aktivitasnya. Kalau psikologis ASN sendiri yang ada di Bikcabu, Pak, peristiwa kemarin kan cepat menghimbangkan seperti itu? Ya, waktu awal juga seperti itu, tapi dengan adanya teman-teman diberi pemahaman bahwa ini adalah proses yang berjalanan adalah proses hukum. Di sisi lain, tidak di sisi pelayanan, itu tetap kami berjalan seperti biasa. Kecuali kalau memang itu mungkin pungli atau apa, ya mungkin berpengaruh di Bukcabu, tapi itu kan di luar dari adanya kasus yang di luar dari pelayanan kami. Jadi, di belayanan kami tetap seperti biasa tidak ada masalah. Kasus yang menimpa menghambat Tamsil Bupati Kudus, pihak sekretaris daerah Kabupaten Kudus menghimbau agar aparatur sipil negara mampu menjaga integritas dari pungli dan lebih mementingkan pelayanan terhadap masyarakat.